Oke, di video kali ini, seperti di judulnya, kita akan membahas tentang High School DxD season kelima. Ya, ini anime yang udah lama banget, bahkan udah 2 bulan kita gak bahas bersama gitu ya kan. Dan cukup banyak sekali orang yang request bang bahas High School DxD bang gitu ya kan. Nah, di video kali ini gue mempunyai beberapa rumor terkait tanggal rilisnya, terus studionya juga gitu ya kan. Oke, langsung aja kita masuk ke Twitternya High School DxD oke. Nah, ini adalah tampilan dari akun Twitter High School DxD, yaitu hdd.anime. Jadi, kalian bisa langsung follow setelah anime akun ini gitu ya kan. Namun, kita disini hanya fokus kepada kapan sih terakhir kali akun tersebut men-tweet gitu. Karena ini sangat penting kalau misalkan kita ingin lihat ke next, kelanjutan season dari sebuah anime gitu ya kan. Dan ternyata terakhir kali dia men-tweet tuh pada May 27 dan ya di atas ini adalah berbagai kerjasama High School DxD dengan perusahaan tertentu ya kan. Nah, untuk seukuran anime yang udah lama gak ada pengumuman, ini lumayan. Karena ini tergolong masih aktif juga, gak satu tahun gitu kan, gak satu tahun hiatus di Twitternya gitu ya kan. Nah, terus ada juga info yang leker yang menyatakan kalau misalkan Breaking News High School DxD season kelima set for 2022 to be animation by Mapa. Yang artinya, anime High School DxD season ke-2, eh, season ke-5 gitu ya kan. Season ke-5 tuh akan dirilis tahun 2022 dan diadaptasi ataupun dianimasikan oleh Mapa. Mapa? Buji ya, Mapa akan mengadaptasi High School DxD ini jarang banget Mapa mengadaptasi anime heram gitu ya kan. Dan ini pun kebenerannya pun masih dipertanyakan. Karena jujur, awalnya tuh gue gak percaya, namun ya, lama-kelamaan ya gue berpikir ya masuk akal juga gitu. Mapa, ya mungkin Mapa akan mengadaptasi satu anime ecchi mungkin ya. Tapi ya, gak cocok juga kan Mapa mengadaptasi anime ecchi. Kalau One Punch Man oleh Mapa sih gue sedikit masuk akal ya, tapi untuk High School DxD oleh Mapa, mungkin kesempatannya minim banget untuk diadaptasi oleh Mapa. Mungkin High School DxD akan diadaptasi mungkin sama AT, bukan TNK gitu kan, atau ATX lagi, eh bukan ATX tapi Passion lagi gitu. Atau mungkin Overwatch gitu, atau studio yang kemarin menggarap anime ecchi yaitu studio apa ya? Ya gue lupa, pokoknya ada tuh studio H gitu, studio hand-hand gitu gitu kan, mungkin bisa lah tuh mengadaptasi High School DxD ya kan. Nah, terus, disini juga di akun twitternya, apa ya nih, akun twitternya penulisnya yaitu Isye Isibumi, dia ini cukup akit juga. Bahkan terakhir kali dia mentweet tuh pada 8 hari yang lalu. Dan ya, di akun twitternya, kalau kalian lihat ini tuh penuh dengan kerjasama tuh, kerjasama dengan Gundam dan lain-lain gitu ya kan, ini banyak banget tuh. Yang artinya apa bang? Yang artinya dengan adanya kerjasama ini, gue yakin anime Haskul DxD ini gak akan kekurangan dana untuk menggarap season kelima. Namun yang masih kita pertanyakan, kapan sih season kelimanya? Disini gue menemukan sebuah artikel yang menyatakan season kelima kemungkinan akan dirilis Oktober 2022. Kenapa kemungkinan? Karena pertama, season pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu diumumkan di acara yang sama yaitu Fantasia Dengeki Munko. Eh, Fantasia Munko gitu kan. Nah, Fantasia Munko ini akan diadakan setiap file di akhir tahunnya. Yang artinya, setiap tahun itu pasti ada Fantasia Munko, namun akan diacarakannya itu akan dilaksanakan pada akhir tahun, kayak Oktober, November, dan lain-lain. Nah, untuk tahun kemarin, itu kita masih belum mendapatkan info terkait season kelimanya. Namun, untuk tahun sekarang, kemungkinan besar anime ini mungkin akan mendapatkan pengumuman penting dari Kadokawa. Karena apa ya? Karena anime yang kemarin, yang populer di Kadokawa itu udah pada dirilis. Kayak misalkan, Mau Gakuin, itu udah diumumkan. Terus, Hatara Kumo Osama itu udah dirilis sekarang. Terus, Isekai Wee Asmarphone itu udah diumumkan. Classroom of the Elite udah dirilis sekarang. Jadi, menurut gue, chance untuk High School DXD diumumkan Oktober ini sangat besar. Karena anime besar Kadokawa yang lainnya itu udah pada dirilis. Jadi, saingannya untuk High School DXD ini ya udah... Ya, paling saingannya kayak Noragami, No Game No Left, Terus, anime Rakudaikishi, itu saingan High School DXD. Karena saingan beratnya itu udah pada diumumkan sekarang gitu ya kan. Nah, jadi mungkin segitu aja. Intinya kita tunggu Oktober aja ya. Kalau misalkan nanti ada komprimasi, well, gue akan infoin di channel ini oke. Nah, terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe. See you next video. Sub indo by broth3rmax